Antemortem, Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur, Kombes Pol Saljiana mengatakan hingga hari ini sudah ada 71 korban yang teridentifikasi oleh tim DVI Polri. Selain itu, data antemortem yang diterima pihak DVI Polri berjumlah 256. Data antemortem yang berjumlah 256 terbagi dari data yang diterima dari Rumah Sakit Polri sebanyak 213 serta dari Polda Bubble sebanyak 43 data. Hingga kini sudah 194 kantung jenazah yang telah diterima di Rumah Sakit Polri, Kramat Jati. Dari 71 korban yang sudah teridentifikasi terbagi atas 52 laki-laki dan 19 perempuan. Tim DVI Polri bekerja tanpa batasan waktu. Jika Basarnas masih mengirimkan kantung jenazah berisi bagian tubuh korban, maka tim DVI Polri akan terus melakukan proses identifikasi. Satu, AM atau antemortem yang melapor itu sebanyak 256 terdiri dari AM Rumah Sakit Polri sebanyak 213. Kemudian, AM di Dokus Polda Bubble atau Bangka Beritung 43. Jadi jumlah data AM yang masuk yang sudah terverifikasi berjumlah 189. Kemudian, data post-mortem yang diterima itu sebanyak 194 kantung jenazah. Kemudian, data PM atau post-mortem DNA sebanyak 626 sampel. Kemudian, untuk yang teridentifikasi, sudah berjumlah 71 individu yang terdiri dari 52 laki-laki dan 19 perempuan. Demikian updating pada pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.